Suami yang buat gegar lantaran sebar istri hilang, Willy Sulistio, kini diringkus polisi. Willy Sulistio ditetapkan sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Warga Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu ditangkap polisi pada Jumat 17 November atau tiga hari setelah unggahannya viral di media sosial. Sebelumnya, Willy Sulistio sempat menyebarkan poster istrinya yang kerap disapa Dr. Koli lantaran kabur dari rumah pada selasa 14 November. Unggahan Willy Sulistio itu disebarkannya memakai akun Dr. Koli dan viral di media sosial. Polisi pun hingga turun tangan untuk mencari keberadaan Dr. Koli. Hingga akhirnya polisi mengetahui keberadaan Dr. Koli yang ternyata menyelamatkan diri ke P2TP2A Kabupaten Bogor. Ada pun penyebab Dr. Koli kabur ialah karena diancam suami dengan dua bilah pisau. Dua pisau dapur bergagang warna hijau itu juga kini telah diamankan oleh polisi. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan pisau dapur tersebut sempat disodorkan pelaku di belakang punggung korban. Hal itu membuat korban ketakutan merasa terintimidasi dan kabur menyelamatkan diri ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Bogor. Polisi juga telah mendapatkan hasil visum dugaan tindak binana KDRT yang dialami oleh Koli. Setelah bukti lengkap, polisi langsung menangkap Willy. Willy tampak menggunakan baju tahanan oranya, menggunakan sabo sebagai penutup muka dan juga diborgol kedua tangannya. Polisi juga telah menetapkan Willy sebagai tersangka dugaan KDRT terhadap Dr. Koli. Selain itu, bapak rumah tangga tersebut juga ditahan oleh polisi. KDRT-nya tentunya adalah sudah sering berulang menurut pemeriksaan dari hasil, pemeriksaan dari korban, bahwa yang bersangkutan mengalami kekerasan dari rumah tangga sering dari berpulang, ditambah kami menemukan saat kejadian hari pagi, kami menemukan bukti yang dimana penjual bubur melihat kejadian tersebut. Berarti penegasan si dokter ini kabur karena sering menerima KDRT oleh si suaminya juga ya? Ya, sementara dugaan kami seperti itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan terhadap tersangka maupun korban dan saksi yang telah kami periksa. Terus kemarin kan sempat akunnya si dokter ini kan sempat dipakai sama suaminya itu buat men-tweet dan lain-lain. Itu berarti akunnya juga biaya yang beda juga? Diduga seperti itu, memang akunnya adalah akun pemilik dari si dokter tersebut, si korban tersebut, dipergunakan oleh pelaku untuk memviralkan atau mencari istri yang telah hilang selama 3 hari. Bang, penegasan raja akan pertemparan awal itu karena 12-12 tahun yang ramai kemarin karena dokter Konek memberikan tugas kepada suaminya. Itu marah karena apa? Marah karena yang bersangkutan lagi nonton bersama 3 anaknya, kemudian tiba-tiba karena pelaku ini ulang tahun. Pada titik pukul 00.00, menjelang pukul 00.00, si istri belum nonton langsung bergegas untuk mengambil kue ulang tahun yang telah dipersiapkan oleh istri tersebut, istrinya yang si korban ini, si korban ini, sehingga pelaku mengalami ketersinggungan yang mendalam. Katanya ada ucapan di-share dari pelaku. Ya, itu lagi kita dalami, sehingga si korban kabur dari rumah. Kalau ini dua alat bukti pisau, ini dipakai buat ngancam juga atau? Ngancam dan sempat ditaruh di punggung belakang korban, sehingga korban merasa ketakutan dan itulah yang menyebabkan korban meninggalkan rumah untuk mencari perlindungan ke dinas perlindungan perhubungan dan anak. Untuk perkerasannya sendiri dan sempat di disini, Pak? Sudah. Masih ada sempat di disini, Pak? Sudah dan memang memenuhi untuk bisa kita tangan. Ada apa-apa ini, Pak? Jangan lupa subscribe ya!